Info penting untuk para orang tua yang memiliki anak dengan emosi meledak-ledak. Tak perlu marah jika emosi buah hati Anda meledak-ledak. Anda bisa menggunakan cara yang dibagikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi berikut. Pertama adalah berikan anak pelajaran emosi, baik emosi positif seperti senang, bangga, dan cinta, serta emosi negatif seperti marah, kecewa, dan sedih. Anda bisa menceritakan pengalaman yang berkaitan tentang emosi saat di masa kecil. Ceritakan bagaimana Anda mengatasi emosi tersebut saat masih anak-anak. Pengalaman Anda bisa menjadi contoh yang baik untuk anak. Selain memberikan pembelajaran, jangan lupa arahkan anak untuk mengelola emosi. Lalu, pantau emosi mereka dengan menanyakan aktivitas yang dilakukan buah hati. Saat mereka beraktivitas, tanyakan juga perasaan yang mereka rasakan. Tanyakan apa kesimpulan dari aktivitas yang mereka lakukan, apakah perbuatan tersebut baik atau tidak. Kemudian, dorong anak untuk memunculkan imajinasi yang positif dengan membayangkan hal-hal baik tentang emosi mereka. Jangan lupa berikan harapan positif saat anak mengembangkan imajinasi mereka. Tips terakhir adalah pastikan orang tua selalu hadir saat anak membutuhkan. Orang tua harus mampu menjadi obyek yang akan selalu dicari oleh anak saat mereka merasa terpuruk. Karenanya, orang tua perlu siap dan siaga memberikan perlindungan dan kenyamanan untuk anak. Terima kasih telah menonton!